Assalamualaikum teman teman kali ini saya akan bagikan cara membuat tumis kikil juteks apa saja bahan bahannya dan bagaimana cara membuatnya saksikan video ini sampai selesai sebelumnya saya coba dulu ya ini apa rasanya rasanya enak sekali apalagi langsung kita lihat cara pembuatannya go bahan yang pertama saya punya 300 gram kikil sapi ya kulit sapi ini sudah saya rebus dan sudah saya cuci bersih kemudian 2 buah kentang ukuran sedang selanjutnya saya memakai 7 buah cabai merah ini 3 siung bawang putih saya iris-iris ada 6 siung bawang merah ukuran sedang 1 buah tomat ukuran besar ini cabai rawit secukupnya ya kalau teman teman suka pedas boleh dilebihkan kemudian putihkan kemudian petai petai ini saya pakai 3 batang gitu ya 3 batang petai ini pun opsional ya kalau teman teman suka tidak terlalu banyak petai cuma untuk bauk-baunya boleh 1 batang atau boleh juga di skip kalau tidak mau ya tapi menurut saya lebih enak kalau pakai petai kemudian disini saya punya sedikit terasi 1 sendok teh garam setengah sendok teh penyedap rasa kaldu bubuk lebih kurang setengah sendok teh dan sedikit saja gula ayo kita mulai memasak ini saya sudah panaskan minyak ya kita goreng kentangnya terlebih dahulu wow ini kita goreng kentangnya sampai kentangnya betul-betul matang ya kita goreng agak sedikit kering ya teman teman ini sudah matang kita angkat karena minyaknya ini terlalu banyak ya saya kurangkan sedikit oke rasanya segitu sudah cukup pertama yang akan saya goreng dulu bawang merah ya masukkan juga bawang putih kita tumis sebentar sampai sampai benar-benar wangi sambil menunggu bawangnya wangi terima kasih ya buat teman teman yang sudah mampir di channel saya bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe kita masukkan sisanya kita masukkan sisanya ya peteng apa namanya nih cabai rawit saya pegang ini bermasalah apa namanya apa namanya itu ya itu tuh untuk merekam itu kita tumis dulu semua ini sampai wangi dan sampai petenya agak sedikit matang ya teman teman baiklah sudah mulai layu semua ini ya bawang bawangnya saya masukkan sisanya dan juga garam serta teman temannya kecuali terasi terasi ini karena dia masih seperti ini kerasinya akan saya hancurkan dulu seperti ini ya biar lebih mudah aduh ini memang bikin bersin ini wow kelihatannya enak ini ya teman teman dan jangan lupa kita masukkan juga kentangnya selamat menikmati jangan lupa ya teman teman ditekan tombol like dan ditekan juga tombol loncengnya sehingga kalau ada video terbaru dari saya nanti teman teman bisa langsung dapat notifikasinya insya Allah akan ada menu baru setiap 2 atau 3 hari sekali akan saya upload karena menu-menu di channel saya ini memang menu sernya hari kami di rumah ya saya akan kecilkan apinya sedikit biar tidak bosong dan ini mau saya cicip ya teman teman mau saya rasa apakah asinnya sudah pas hmm bagi kali hmm ini enak sekali nanti nanti rasanya dicicip sesuai dengan selera teman teman di rumah apa yang kurang silahkan ditambah baiklah ini sudah bisa saya matikan kompornya alhamdulillah ini tumis kikil jutek kita sudah jadi ya teman teman ini rasanya enak sekali selamat mencoba di rumah ya terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video-video saya selanjutnya wassalamualaikum selamat menikmati